Ya, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang user agent dalam Selenium Automation. Jadi, sederhananya user agent itu adalah sebuah nama atau identitas dari sebuah browser dalam mengakses sebuah halaman aplikasi atau situs. Nah, dengan berbekal informasi ini, bahwa seorang pengguna mengakses situs tersebut itu dengan user agent apa, browser apa, kemudian dia OS-nya apa, lebar dari window-nya berapa, screen-nya berapa, maka aplikasi itu bisa bertindak sesuai dengan informasi tersebut. Jadi, dengan menggunakan user agent, aplikasi akan berlaku berbeda jika memang didikendaki demikian. Jadi, bisa untuk user agent 1, dia memberikan respons A, tapi untuk user agent B, dia memberikan respons berbeda dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana cara untuk mengubah user agent dalam Selenium, sehingga kita bisa mendapatkan respons yang berbeda sesuai dengan yang kita kehendaki. Kita akan coba, mulai dengan mencoba untuk mengakses website ifconfig.me. Jadi, sebenarnya website ini gunanya adalah untuk mengetahui IP dari browser kita dengan user agent dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ekspektasinya akan seperti itu. Nah, saya akan mencontohkan, kalau misalkan kita mengakses ifconfig.me itu menggunakan curl, oke, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Hanya hasil satu lain berupa IP, IP dari pengaksesnya berapa. Dan ketika kita cek secara detail, sebenarnya apa sih user agent yang dipakai oleh curl? Nah, ternyata user agent-nya itu adalah curl slash 7.58.0. Oke, nah jadi ini adalah informasi-informasi yang didapatkan oleh ifconfig.me ketika ada pengguna yang mengakses ke website-nya. Nah, berbeda halnya kalau misalkan kita mencoba untuk menjalankan Selenium mengakses halaman itu, jadi kita bisa gunakan page source. Nah, kita coba akses ectps ifconfig.me dan kita print di page source-nya. Harusnya, oke, kita mendapatkan response yang sama dengan curl-nya itu hanya IP saja. Tapi ketika kita coba di sini, kita jalankan, response-nya berbeda. Memang benar ada IP jadi salah satu bagian dari response-nya, tapi tidak hanya itu. Jadi, ada informasi user agent dan seterusnya dan seterusnya. Ini headless chrome ya, karena kita memang pakai headless chrome di sini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menambahkan informasi si user agent ini? Sehingga nanti si ifconfig.me itu bisa tertipu mengira bahwa kita itu adalah curl. Jadi, kita bisa mencoba untuk menipu website atau aplikasi dengan memainkan si user agent-nya. Kita coba tambahkan di sini chrome options.add argument, oke, seperti ini. Dan kita tambahkan user agent sama dengan, kita coba samakan dengan si curl ya. Supaya nanti kita dapat response yang sama nih dengan curl. Seperti ini. Kita coba re-instantiate si selenium-nya. Oke, sukses. Kita coba jalankan lagi si selenium refer-nya. Nah, di sini terlihat bahwa kita dapat response yang berbeda dari sebelumnya. Jadi, response yang sekarang itu hanya seperti ini. Hanya IP. Kalau ditampilkan hanya IP ya, tapi HTML-nya sebenarnya seperti ini. Jadi, di sini sudah dapat contoh bahwa dengan mengubah sebuah user agent dari sebuah request, kita bisa mendapatkan response yang berbeda. Jadi, kalau misalkan katakanlah ada aplikasi atau web yang dia melakukan blocking pengunjung itu berdasarkan IP dan user agent-nya, maka dengan mengganti user agent, kalian bisa lolos dari bypass website tersebut. Jadi, ada banyak implementasi yang bisa kita gunakan dengan mengubah si user agent ini. Oke, segitu dulu cerita untuk kali ini. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, kalian tuliskan di komentar. Dan kalau ada topik yang ingin dibahas, juga silahkan tuliskan di komentar atau kontak saya di area.jurida.com Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.